Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan berbagi tips ya Untuk yang lagi marak Yaitu tentang kasus-kasus perselingkuhan Ataupun kasus maraknya poligami yang gagal ya Kenapa itu bisa terjadi? Ya itu bukan sebagai wanita itu bukan urusan kita Tapi urusan kita sebagai wanita adalah Bagaimana kita menyikapi hal itu ya Atau mungkin terjadi pada saudara-saudara kita Maka bisa dengan tips ini ya Tips yang pertama adalah Tentunya kita harus mengimani tentang takdir ya Bagaimanapun semua kejadian itu sudah ditakdirkan Allah ya Walaupun kita berusaha kuat untuk menjaga suami agar tidak berbuat seperti itu Tapi kalau memang Allah sudah takdirkan ya sudah itu sudah takdir kita Itu poin pertama Lalu yang poin kedua jika kita mengimani takdir Tentunya kita tidak akan berbuat yang nekat Yaitu misalnya banyak kasus sekarang yaitu kasus bunuh diri ya Karena perselingkuhan tersebut tentunya Nah ini tentunya akan merugikan diri kita sendiri sebagai perempuan ya Yaitu rugi dunia akhirat ya Kerugian dunia karena kita tidak menerima takdir Akhirnya kita tidak bahagia gitu kan Lalu yang kedua yaitu di akhirat disiksa karena bunuh diri Maka kita tidak boleh melakukan hal seperti ini ya Lalu langkah kedua bagaimana setelah kita mengimani takdir ya Maka langkah kedua yaitu kita muhasabah diri kita ya Dengan semakin lebih baik dari sebelumnya Memang kita sebagai wanita tentu banyak dosa ya Tidak dipungkiri namanya hidup berumah tangga pasti Disitu ada kesalahan-kesalahan dari pihak istri juga ya Maka kita sebagai istri harus mengoreksi diri kita Apa kesalahan-kesalahan yang memang seharusnya tidak dilakukan Yang sesuai dengan syarat Islam gitu Lalu berikutnya setelah kita koreksi diri Maka kita perbaiki diri kita semakin lebih baik ya Ada pun tadi misalnya kasus selingkuh ya Kalau tidak kuat maka Islam sudah memberikan solusi Yaitu jika tidak kuat suami selingkuh terus Atau termasuk juga tidak kuat di dalam berpoligami Karena memang ada seperti dikisahkan bahwa Umus Salamah itu sangat pencemburu Sampai-sampai pas dilamar oleh Rasul pun Umus Salamah berkata Ya Rasul aku itu wanita yang pencemburu Mana mungkin aku bisa poligami gitu kan Lalu Umus Salamah pun didoakan oleh Rasul gitu kan Agar tidak cemburuan lagi Nah ini adalah kasus memang terjadi ya Pada wanita yang benar-benar sangat pencemburu Jadi jangan menyalahkan wanita ya Kalau memang ada wanita yang memang baru Ada kata-kata poligami aja udah langsung panas gitu ya Karena memang ada tipe-tipe wanita yang sangat pencemburu Jadi tidak apa-apa Jika tidak kuat di dalam berpoligami Maka bisa bercerai gitu ya Itu solusi di dalam Islam Karena kalau dipertahankan ya Dipertahankan rumah tangga tersebut Sedangkan istri tertekan Sangat cemburuan Otomatis akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan Yaitu akan timbul kemarahan Yang membuat ibadah si istri itu tidak khusyuk Atau bahkan mengakibatkan si istri itu bunuh diri Nah tentunya Islam itu mudah ya Jangan sampai Islam itu dibikin berat ya Islam itu sudah mudah ya Sudah mempermudah semua syariat ya Syariat itu Syariat Islam itu sudah sangat mudah gitu ya Yang bisa diterapkan oleh semua wanita gitu ya Baik wanita yang sangat pencemburu Ataupun tidak ya Kalau wanita yang tidak cemburuan Mungkin bisa ya Sabar dengan poligami gitu kan Itu tipe-tipe wanita yang memang Cemburunya bisa diredam gitu Tapi ada juga yang sangat cemburuan Yang tidak apa-apa ya Boleh bercerai Jadi jangan sampai Seorang laki-laki mengolok Wanita yang mau bercerai Gara-gara poligami Itu Itu hak wanita ya Itu hak wanita Ya seperti itu ya Jadi solusi ketiga Kalau tidak kuat ya bercerai Ya Jadi mulai sekarang Misalnya ada kepikiran gitu ya Karena memang sudah banyak kasus perselingkuhan yang terjadi Bahkan terjadi pada artis-artis sekarang ya Maka kita sebagai perempuan Kita harus bersiap diri ya Karena memang kita sudah hidup di akhir zaman ya Kita sudah hidup di akhir zaman Bukan zamannya kurun terbaik gitu kan Otomatis maksiat semakin Semakin merajalela gitu kan Maka Mari para wanita Jangan sampai iman kita Turun ya Atau bahkan bunuh diri Hanya karena laki-laki Ya gitu ya Karena Apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah Ya seperti nasihat nabi Kepada anak kecil ya Ini yang harus kita tekankan Bahkan Nasihat itu kepada anak kecil Tapi kita Kadang Yang sudah dewasa seperti ini pun Kadang lupa dengan nasihat itu Yaitu apapun Seberapa besar Semua orang ingin memberi manfaat Kepadamu Jika Allah tidak mentakdirkan Maka tidak akan terjadi manfaat itu Kepada kita Dan sebaliknya Jika semua orang Memberikan bahaya Kepadamu Untuk Mencelakakanmu Ya Tidak akan sampai kepadamu Jika memang Allah tidak menghendaki Maka Kita tetap ya Sebagai wanita harus Terus bertakwa ya Terus mengoreksi diri Terus Mengevaluasi diri kita Setiap hari ya Agar kita semakin baik Dan iman kita juga semakin kuat Agar kita semakin bisa Menghadapi Kemungkinan-kemungkinan Takdir Kehidupan kita yang Menurut kita jelek Padahal ada hikmah disitu Tentunya kita tahu ya Semua takdir Allah itu baik Ada hikmahnya Maka Seperti di surat Muhammad Dikatakan Intan surullah Hayansurkum Ya Waisabit Akdamakum Jadi disitu Jika kamu menolong Agama Allah Yaitu dengan bertakwa Maka Allah akan menolongmu Akan menguatkan Hati kita Akan menguatkan iman kita Gitu ya Ini Resep yang sangat penting ya Jangan sampai kita Jika ada masalah Jika ada musibah Kita langsung Berbalik ke belakang Menanggalkan iman kita Jangan ya Tapi kita malah harus Semakin mengoreksi diri Dan semakin memperbaiki diri kita Karena suatu Kedoliman Kedoliman di dalam dunia Walaupun Kedoliman itu Dilakukan kepada orang kafir Itu akan dibalas di dunia Jadi kalau kedoliman kepada sesama manusia Itu pasti akan dibalas di dunia Tidak mungkin tidak Itu memang sudah ada hadisnya Ada pun kalau kita bermaksiat kepada Allah Itu urusan kita dengan Allah Itu sesuai kehendak Allah Mau disiksa di dunia Atau tidak Tapi kalau Urusan kedoliman Makanya Bagi kita yang sudah tahu Dan sudah beriman Tentunya kita Tidak mungkin akan mendolimi orang lain Itu sudah nilai plus Bagi kita sebagai wanita Kalau kita tidak mendolimi orang lain Pasti dijamin Hidup kita bahagia Bahagia itu bukan diukur dari harta Bisa bahagia dari hati Bisa bahagia dari hati kita Tentram, tenang Karena kita tidak pernah mendolimi orang lain Jadi kita tidak ada ketakutan Hati kita tenang Dan dibikin tenang oleh Allah Seperti itu Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi Buat para perempuan Agar Menyikapi Untuk fenomena Sekarang yang Sangat viral Yaitu perselingkuhan Dan Poligami yang Kurang berhasil Barakalawfikum Semoga Kita para perempuan Semakin bertakwa Allahumma amin Dan kita bisa Kesurga bersama ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati